Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya toko raketku dan pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah racket dari brand yonek ya guys serinya adalah nanoflare 1000 play jadi hari ini saya kedatangan racket dari yonek ya guys yang mana rakyat ini merupakan seri atau varian terbaru dari yonek warnanya seperti ini ini merupakan rakyat headlight ya guys atau ringan di bagian kepala dan untuk Hai bentuk framenya lebar dan untuk varian dari raket ini ada empat macam ya guys selama itu play Hai terus ada nanoflare 1000 game kemudian 1000 tour dan yang terakhir yang versi high-end itu 1000 Z ya guys ini yang saya pegang kebetulan seri play atau yang paling murah untuk harganya sendiri price list atau bandrol itu 900.000 899 dan buat yang mau beli ada harga khusus sudah saya semangatkan linknya di deskripsi ya guys baik rakyat ini katakan aja tidak dapat tas ataupun senar ya guys melainkan hanya frame only atau batangan bisa dilihat untuk kalau yang Cina itu untuk bagian nkf-nya polos ya guys hanya ada logo yonek polos berwarna hijau seperti ini dan gripnya G5 warna hitam Hai namun untuk yang seri lain itu warnanya kuning ya guys Hai 4U G5 disini ada logo PPSI dan juga hologram tanda keaselian rakyat ini untuk tarikan Hai 20-28 lbs Hai cukup tinggi ya guys meskipun rakyatnya Hai headlight dan di bagian konnya itu biasa aja bentuknya belum support cap atau yang bentuknya sepertinya ada cowokan itu ya guys kemudian safnya slim Hai ini slimsaf belum super slimsaf kemudian untuk bahannya sendiri full graphic Hai nah nanoflare 1000 play Hai itu warnanya kuning matte atau doff dan yang menarik dari nanofare 1000 ini adalah finishingnya guys finishing catnya sangat bagus yang mana di bagian di bagian bawah atau saf dengan t-join itu warnanya matte atau doff sedangkan di bagian sampingnya itu glossy atau mengkilap ya guys jadi kombinasi yang sangat mewah kemudian untuk di arah jarum jam 12 di atas ini juga kembali daft ya guys untuk jumlah chromat 76 lubang dengan desain frame isometrik dan cukup luas ya guys cukup lebar sehingga untuk area sweet spotnya enak tidak seperti raket compact pada umumnya ini frame nya masih cenderung lebar Hai terus kemudian seperti yang saya bilang tadi ini framenya lebar Hai sama persis dengan seri nanofare sebelumnya yaitu nanofare 700 dan kebetulan di sini juga ada nanofare 700 original made in japan ya guys nah seperti ini bisa dilihat coba kita bandingkan ya guys Hai iya untuk lebar framenya sama dan panjang raket pun juga sama Hai panjang raket sama lebar frame sama bentuk frame juga sama namun yang membedakan tentu saja bahan dan juga teknologi ya guys dan bentuk nanofare 1000 ini yang saya heran meskipun di keterangannya merupakan raket headlight namun ketika saya coba ukur secara manual itu Hai balance boy nya tinggi ya guys Hai kisaran 300 mm itu yang saya heran jadi meskipun nanofare tapi untuk serang ini saya yakin sangat josh sangat mumpuni Hai karena berarti kepala ternyata guys Hai dan untuk varian 4u Hai tuh beratnya sekitar 82-84 ya guys baik sekian saja review singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh